Hai, selamat pagi. Yuk sarapan informasi dulu di narasi pagi bersamaku, Jesslin Giovanni. Pertama, ada kasus bom bunuh diri di kantor polisi Astana Anyar di Badung dan tilang manual yang diberlakukan kembali. Selain itu, ada juga update sidang sampul dan ditangkapnya komplotan sayap kanan yang berusaha untuk mengkudeta pemerintahan Jerman. Terakhir, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang dikabarkan bakal berkunjung ke Arab Saudi. Simak selengkapnya berikut ini. Bom bunuh diri terjadi di halaman Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat kemarin 7 Desember 2022. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan sembilan orang lain luka-luka. Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana, mengatakan ledakan terjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku memaksa menekati polisi yang sedang melakukan apel pagi dan mengacungkan sebuah pisau sesaat sebelum ledakan terjadi. Sepuluh orang dipastikan jadi korban ledakan bom bunuh diri ini. Dalam video yang beredar, pasca ledakan, warga tampak berlarian dari sekitar Polsek. Imbas ledakan bom bunuh diri ini ada sepuluh korban atas insiden tersebut. Dengan sembilan korban luka-luka, yang rinciannya delapan anggota polisi yang terluka akibat ledakan dan satu orang lainnya adalah warga sipil yang mengalami luka ringan. Seorang korban meninggal tercatat sebagai anggota polisi yakni Aibda Sovyat. Sementara pelaku ditemukan tewas di lokasi kejadian. Pasca kejadian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi PKP. Dalam jumpa pers, Kapolri memastikan pelaku bom bunuh diri merupakan mantan narapidana terorisme bernama Agus Suncadno alias Agus Muslim. Hal ini didasarkan hasil pemeriksaan sidik jari dan face recognition. Agus disebut pernah ditangkap terkait kasus terorisme bom panci di Cicendo, Bandung pada 2017 silam. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sucadno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo. Dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu yang bersangkutan bebas. Diketahui, Agus terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ancarudhaullah atau JAD, Bandung atau Jawa Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit juga mengatakan di TKP ditemukan belasan kertas yang berisi protes penolakan atas KUHP yang baru saja disahkan. Di motor yang digunakan pelaku ada tulisan KUHP hukum syirik atau kafir serta tulisan perangi penegak hukum. Merespon seledakan bom bunuh diri ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bela Sungkawa atas meninggalnya Aibda Sofyan. Gubernur Jawa Barat yang akrab di Sapa Kang Emil ini juga langsung menuju TKP. Kang Emil menyatakan, tak akan pernah takut dengan terorisme. Ia pun menghimbau masyarakat agar tetap tenang serta bersatu menghadapi terorisme. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Nasional Penagulangan Terorisme BNPT, Boy Ravli Amar mempaparkan analisisnya soal alasan pelaku bom bunuh diri menyasar Polsek Astana Anyar. Boy menjelaskan teroris sudah tahu bahwa yang menggagalkan misi terorisme selama ini adalah aparat hukum. Oleh karena itu, polisi menjadi salah satu target dalam daftar incaran para teroris. Hingga kini, BNPT masih mendalami motif pelaku serta siapa yang membantu pelaku dalam melancarkan aksi teror bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Kepala BNPT itu juga menolak jika kejadian bom bunuh diri disebut menjadi kecolongan pihak keamanan. Sebab pelaku kejahatan akan selalu mencari kesempatan. Siaplah mereka, kita perlu waktu untuk pertama melakukan identifikasi dunia. Jadi prosedurnya jika tidak ada saksi-saksi dari kawannya, kita harus mendalami identitas orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Nah ini sedang berjalan. Jadi ketika semua kita sedang tertidur, kita tidak ada di tempat, tetapi dilihat ada simbol-simbol yang layak untuk diserang, dia lakukan itu. Sebelumnya, teror bom juga pernah terjadi di wilayah hukum Polda, Jawa Barat. Polres kota Cirebon sempat diteror bom bunuh diri pada 15 April 2011 saat momen sholat jumat di Masjid At-Sikro di Komplek Polresita Cirebon. Kejadian itu menewaskan pelaku bom bunuh diri serta membuat 25 orang luka-luka. Diketahui pelaku bernama Muhammad Syarif Astana Garif, warga pleret Majalengka Cirebon yang terkait dengan jaringan kelompok teroris Aceh. Dari hasil penyelidikan sementara, bom yang digunakan Agus dalam menjalankan aksinya di Polsek Astana Anyar adalah bom panci. Ini serupa dengan yang dipakai Agus sebelumnya dalam kasus Cicendo. Dalam kasus Cicendo, Agus disebut berperan dalam pembelian senjata, penyediaan dana, survei lokasi dan merakit panci untuk menyukseskan aksi teror yang dilakukan Yayat Hidayat. Aksi teror Yayat dilakukan di lapangan di Jalan Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo pada 27 Februari 2017. Hmm, tindakan terorisme dalam bentuk apapun emang gak pernah bisa dibenarkan ya. Presiden kayak gini jadi isyarat, kalau tindakan diradikalisasi harus lebih diseriusi lagi nih. Beberapa waktu lalu, Kapolri sempat bilang, jangan ada tilang manual. Tapi kayaknya peraturan itu bikin pengendara jadi kebablasan. Nah sekarang, setelah sempat dihentikan, tilang manual akan kembali diperlakukan loh. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Istio Sikit Prabowo melarang seluruh polisi lalu lintas melakukan penilangan manual pada para pengendara untuk mengurangi penghutan liat. Sehingga, penindakan pelanggaran diharapkan dapat memaksimalkan tilang elektronik atau ETLE, baik statis maupun mobile. Instruksi ini disampaikan melalui surat telegram pertanggal 18 Oktober 2022 dengan ditanda tangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Firman Shantia Budi, mewakili Kapolri. Ini jadi langkah penyesuaian Polda Metro Jaya atas pernyataan Kapolri yang melarang tilang manual hingga akhir tahun. Namun, tilang manual hanya akan berlaku terbatas pada 4 jenis pelanggaran, yakni pemalsuan plat nomor polisi, pelepasan plat nomor, balapan liar, dan penggunaan kenalpot bising. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, tilang manual kembali diberlakukan agar pengemudi nakal yang bermaksud menyiasati tilang elektronik tetap bisa ditindak. Tidak ada perubahan prosedur untuk tilang manual ini. Mereka yang melanggar akan dihentikan dan ditilang. Latif menyebut, plat nomor adalah persyaratan operasional kendaraan di jalan, sehingga sengaja melepas atau mengganti dengan plat nomor palsu, termasuk menyalahi aturan lalu lintas, yang termasuk pelanggaran berat. Sejak penerapan tilang elektronik, muncul fenomena pengendara memalsukan atau mencopot plat kendaraannya agar tidak tertangkap kamera ETLE. Pencopotan plat nomor kendaraan ini paling banyak dilakukan pengendara motor, dan tak sedikit juga pengendara mobil. Nah, jangan malah sengaja mencopot plat kendaraan kamu ya. Tetap taati peraturan lalu lintas demi keselamatan berkendara, diri sendiri, dan orang lain. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo kembali berhadapan dengan Richard Eliezer di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin 7 Desember 2022. Dalam kesaksiannya di depan hakim, Sambo mengaku terkejut dan marah mendengar cerita istrinya yang mengaku diperkosa Brigadir Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022. Putri menyampaikan cerita bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar pada dirinya sambil menangis. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangisnya. Ketika istri saya menyampaikan Pak Yosua berlaku kurang ajar kepada saya, dia masuk ke tamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon Aji dan yang lain. Karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya. Saat ditanya hakim, alasan Sambo langsung mempercayai cerita putri bahwa ada pelajaran seksual sebab Sambo mengaku putri adalah cinta pertamanya sejak SMP. Dalam sidang itu, Sambo juga mengaku tidak memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Ia mengatakan hanya memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua. Ajar, Richard. Kamu hajar, Richard. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju, sampai rokok yang beri. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik, karena cepat sekali penembakan itu. Berespon pernyataan Sambo, Eliezer yang duduk di kursi terdakwa tampak geleng-geleng dengan tatapan tajam ke arah Sambo. Sementara dalam pengakuannya, Sambo menyebut dirinya panik karena Richard menembak Yosua. Dari situlah muncul ide mengarang skenario soal tembak-menembak antara Eliezer dan Brigadir Yosua di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 silam. Sambo bilang skenario dibuat berdasarkan pengalamannya. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini. Terus, kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-penembak. akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dindingnya. Kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambil tangan Yosua kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas. Kemudian setelah itu saya bawa senjata Yosua dengan masker saya letakkan di samping Yosua. Yang mengaku skenario karangan itu merupakan cara untuk menyelamatkan Richard Eliezer dari hukuman pidana. Menanggapi pernyataan Sambu Hakim lantas bertanya seberapa tinggi kepercayaan diri Sambu atas skenario yang dibuatnya untuk menyelamatkan Richard. Merespon hal itu Sambu malah menjawab dengan mengaku salah. Skenario buat terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah ya. Bukan, saya nanya dulu. Salah nanti dulu. Apa alasan sodara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak sodara bahwa oh, apa harus terjadi tembak-menembak. Karena di pengalaman dinas saya di Pertab 1 2019 tentang penggunaan senjata abis yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Di depan Hakim, kesaksian demi kesaksian terus saja diungkap. ada yang kisahnya sama, ada juga yang bertolak belakang. Kalau begini, rasanya masih jauh ya jalan keadilan bagi mendiang Brigadir Joshua. Di Jerman, sekelompok orang ditangkap dengan dugaan upaya kudeta. Hmm, kok bisa nih terjadi di Jerman? Sebanyak 25 orang komplotan upaya kudeta pemerintahan ditangkap polisi Jerman kemarin 7 Desember 2022. Pemerintah Jerman menyebut mereka terdiri dari kelompok sayap ultrakanan dan tokoh-tokoh eks-militer. Mereka berencana menyerbu Reichstag atau gedung parlemen Jerman dan mengambil alih kekuasaan. Seorang bangsawan kecil bernama Pangeran Heinrich ke-13 berusia 71 tahun menjadi salah satu pemimpin utama kudeta ini bersama dengan 11 orang lain yang ditangkap di 11 negara bagian Jerman. Komplotan ini disebut-sebut bagian dari Reichsburger, gerakan ekstremis di Jerman yang telah lama jadi perhatian kepolisian Jerman akibat aktivitas mereka seperti serangan kekerasan dan penyebaran teror konspirasi yang rasis. Bahkan, kelompok ini juga menolak mengakui negara Jerman modern. Kelompok ini hendak menggulinkan pemerintahan Republik Jerman dan menggantinya dengan kerajaan yang mereka sebut Second Reich meniru pemerintahan Jerman tahun 1871. Sebanyak 3.000 personil polisi diturunkan dalam 130 penggerbekan di beberapa negara bagian Jerman. Dua orang anggota komplotan diketahui ditangkap di Austria dan Italia. Mereka ditahan dan akan segera diinterogasi. Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann menyebut operasi anti-teror oleh kantor kejaksaan federal sedang dilakukan atas dugaan jejaring teroris dari kelompok Reichsburger. Informasi sementara, kelompok ini telah merencanakan kudeta dengan kekerasan sejak November 2021. Para anggota dewan kelompok ini bahkan telah melakukan pertemuan rutin sejak saat itu. Pada April 2022 lalu, mereka bahkan terlibat dalam perencanaan percobaan penculikan Menteri Kesehatan Jerman. Karl Lauterbach sekaligus menciptakan skenario Perang Saudara untuk menjegal demokrasi Jerman. Saat itu, Karl Lauterbach menyatakan kelompok kecil tersebut berbahaya dan gak cuma bagian dari protes terhadap kebijakan penanganan COVID-19 di Jerman. Skenario lain, mereka berencana membangun kekuatan militer baru yang akan dipimpin para anggota kudeta dan menghapus badan demokrasi di tingkat lokal. Ketidakpuasan, kondisi ekonomi yang sulit ditambah juga dengan konspirasi yang beredar di masyarakat tentunya jadi dalih yang pasif untuk kudeta seperti ini. Semoga demokrasi Jerman terus kuat ya. Presiden Tiongkok Xi Jinping dikabarkan bakal berkunjung ke Arab Saudi selama tiga hari. Hmm, kira-kira ada agenda apa nih? Kedatangan Xi ke Arab Saudi pekan ini akan jadi kedatangan pertamanya sejak terakhir kali dia berkunjung ke Arab Saudi pada 2016 lalu. Kantor Pers Arab Saudi pada selasa 6 Desember mengkonfirmasi bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz telah menyampaikan undangan ke Xi Jinping untuk berkunjung ke Kerajaan pada hari Rabu 7 hingga 9 Desember mendatang. Lawatan yang akan berpuncak pada KTT di tanggal 9 Desember itu disebut untuk memperkuat hubungan kerjasama antar kedua negara. Pada kunjungannya kali ini, Xi juga akan menghadiri KTT Cina Arab serta KTT Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan itu, Xi dijadwalkan bertemu dengan Raja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Selain Saudi, akan ada juga pemimpin regional dari negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang hadir. Kemungkinan pertemuan itu akan berfokus pada sektor energi terlebih imbas kejolak pasar minyak. Belasan perjanjian di sektor keamanan hingga investasi juga diperkirakan akan ditanda tangani dalam pertemuan ini. Perjanjian awal senilai 29,26 miliar dolar Amerika akan ditanda tangani dalam KTT bilateral ini. Selain itu, diharapkan pertemuan itu bisa memperdalam hubungan dengan berbagai negara Timur Tengah. Soalnya, pertemuan itu dilakukan saat riad mengalami hubungan yang memburuk dengan rival Cina, Amerika Serikat. Hubungan AS dan Saudi merenggang karena OPEC Plus yang dipimpin Saudi memangkas pasokan minyak hingga 2 juta barel pada Oktober lalu. Suatu langkah yang dianggap gedung putih memihak Rusia dalam perang di Ukraina. Selama ini, Cina melihat Arab Saudi sebagai sekutu utamanya di Timur Tengah. Pasalnya, Cina adalah pembeli minyak mentah terbesar Arab Saudi dengan sekitar seperempat ekspor minyak Saudi yang berjumlah puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Kepala Penelitian Timur Tengah dan Afrika Utara di Eurasia Group Aiham Kamel menilai langkah ini diambil Muhammad Bin Salman sebab Cina merupakan mitra yang sangat diperlukan dalam situasi dunia yang terpolarisasi. Politik internasional memang penuh dengan dinamika ya. Semoga pertemuan ini bisa menghasilkan suatu manfaat yang berguna bagi seluruh pihak ya. Sekian dulu sarapan informasi kita hari ini. Jangan lupa besok narasi pagi akan hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di IG Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat selalu semuanya. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.